Pencurian kotak amal masjid terjadi di Kelurahan Pasar Melintang, Kota Bengkulu. Pelaku yang diperkirakan lebih dari dua orang menguras uang di kotak amal sebesar 3,5 juta rupiah. Sebelum beraksi melakukan pencurian, pelaku yang terekam CCTV ini masuk dengan cara mengendap-ngendap ke dalam masjid. Pelaku yang menutup mukanya dengan baju ini kemudian masuk ke ruang CCTV untuk mematikan seluruh CCTV yang ada di masjid. Setelah itu pelaku kembali ke masjid sekitar pukul 3 pagi beraksi menguras isi kotak amal masjid senilai 3,5 juta rupiah dengan cara merusak gembok kotak amal. Pencurian ini baru diketahui saat pengurus masjid datang melihat kotak amal yang sudah terbuka dan tidak berada di tempat awalnya. Pencurian ini baru diketahui saat pengurus masjid senilai 3,5 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.